Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, di zaman modern seperti saat ini, teknologi berkembang kian kencang Banyak temuan-temuan baru yang dibuat untuk memudahkan urusan manusia Fenomena ini seakan berlangsung dengan iring-iringan kuatnya teknologi barat yang menguasai dunia Hal ini berbeda dengan teknologi islam yang seakan dianggap tidak memberi kontribusi apapun untuk perkembangan dunia Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, justru peradaban modern saat ini begitu banyak yang terinspirasi dari temuan-temuan ilmuwan muslim di masa lalu Lebih parahnya, ada juga klaim bangsa barat atas penemuan yang diciptakan oleh ilmuwan muslim Peradaban islam di masa keemasan menguasai berbagai macam ilmu dan pengetahuan Salah satunya adalah kimia Beberapa sejarawan sains mengaku kalau pengetahuan kimia adalah anak kandung dari peradaban islam Kimia adalah ilmu alam yang mempelajari struktur materi, perubahan kimiawi yang terjadi dalam keadaan tertentu, dan keteraturan yang dapat ditarik darinya Ilmuwan muslim telah banyak mempelajari dan memperdalam pengetahuan mereka terkait dengan ilmu pengetahuan kimia Sayangnya, penelitian dan kontribusi mereka hanya digunakan untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut Namun, nama mereka banyak yang disembunyikan Sehingga kebanyakan yang kita temui, nama mereka berada dalam cerita fiksi semata Seakan kebenaran tentang mereka tidak muncul di permukaan dalam bentuk ilmiah Bahkan, ilmuwan-ilmuwan islam namanya diganti agar kebarat-kebaratan Karena saat ini, citra orang-orang Arab dan umat islam sengaja dibuat agar menjadi burung Salah satunya adalah Jabir Ibn Hayyan atau yang lebih dikenal dengan nama Jeber di dunia barat Lahir sekitar tahun 721 Masehi di desa Tusurasan Ia tumbuh dalam keluarga di mana kimia belum diketahui Ayahnya adalah seorang apotekar sehingga kemungkinan besar menjadi penyebab awal minatnya dalam mempelajari dan meneliti tentang kimia Sepuluh abad sebelum John Dalton, fisikawan Inggris dan ahli kimia yang dikenal melalui teori atom dan teori molekulnya Jabir telah menciptakan alat untuk melihat partikel-partikel terkecil yang tidak bisa dilihat oleh mata selanjang Dengan tidak menghilangkan sedikitpun karakteristik asli partikel-partikel tersebut Jabir juga mengidentifikasi banyak zat baru Dalam penelitiannya, ia menemukan asam kuat seperti asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat Penemuan ini terbukti sangat penting bagi kimia modern dan industri kimia hingga saat ini Taukah Anda bahwasannya Ibnu Hayyan telah mengarang tidak kurang dari 200 kitab Sejumlah 80 kitab yang dituliskannya itu membahas serta mengupas seluk-beluk pengetahuan kimia Atas prestasinya itu, ilmuwan kebanggaan umat Islam yang bernama lengkap Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan itu Diululukan sebagai bapak kimia modern Ilmuwan yang terlahir di Tuskhorasan Iran pada tahun 721 Masihi itu Juga ikut berperan menciptakan kaca atau gelas Pada abad ke-8, pakar kimia itu sudah berhasil menerangkan tidak kurang dari 58 resep original Untuk menghasilkan gelas atau kaca berwarna Rumus pembuatan kaca berwarna itu dituliskannya dalam dua kitab Yang dituliskannya sepanjang hidupnya dalam kitab Al-Durro Al-Makmunah atau The Book of the Hidden Pearl dan kitab Al-Kimia Sahabat muslim, jangan lupa berbagi informasi dengan cara mencer video ini ya Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain Sekian dari kami pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!